Berjuang untuk membiayai kuliah atau membayar UKT, Nuriska nekat ikut tarum bebas. Namun naas, mahasiswi UNY ini malah meninggal dunia. Unggahan terakhir Nuriska pun viral dan menjadi sorotan warganep. Diketahui, Nuriska merupakan mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta. Kisahnya sempat viral di Twitter setelah berbagi tentang perjuangannya membayar UKT. Nuriska rupanya diam-diam mengikuti tarum bebas sebelum dia meninggal dunia. Kegiatan itu bahkan tidak diketahui oleh orang tuanya. Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah atau HMPS Universitas Negeri Yogyakarta, Kresna Manik, membeberkan kronologinya. Kresna mengatakan, Nuriska kesulitan untuk membayar UKT. UKT adalah uang kuliah tunggal atau SPP yang harus dibayar mahasiswa setiap semesternya. Kresna juga turut takzia ke rumah mendiang di desa Toyareka, Purbalingga, Jawa Tengah pada 9 Maret 2022. Kemudian, unggahan terakhir Nuriska kini menjadi perbincangan publik. Ia mengunggah foto dirinya bersama teman-teman seperguruan silat. Dalam unggahan itu, diketahui Nuriska bergabung dalam pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate. Pada unggahannya itu, Nuriska memberikan caption tentang sikap menghargai. Foto tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya, at Nuriska underscore 1922 pada 22 Desember 2020 lalu. Kresna mengatakan, Nuriska merupakan atlet pencaksilat di Purbalingga. Pada minggu 27 Februari 2022, dia dijemput temannya untuk kegiatan tarung bebas tanpa sepengetahuan orang tuanya. Saat mengikuti acara pencaksilat, Nuriska sedang menjalani cuti kuliah selama satu semester. Sebelumnya, dia mengalami kesulitan membayar UKT dan harus dibantu oleh teman hingga dosen jurusannya. Dari kegiatan tarung bebas pencaksilat, pulang pada malam harinya sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan sudah dalam keadaan tidak bisa berbicara dan lemas. Bahkan, Nuriska sempat pingsan. Pada selasa 1 Maret 2022 pagi, Nuriska hanya terdiam dan hanya mampu merespons dengan cara penganggup. Karena kondisinya tak kunjung membaik selama dua hari, Nuriska dibawa ke rumah sakit RSUD Dr. Gotong Tarunadi Brata Purbalingga. Ia didiagnosis mengalami benturan di kepala. Selain itu, pihak keluarga juga menyebutkan bahwa Nuriska memiliki riwayat penyakit hipertensi atau darah tinggi. Nuriska menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama kurang lebih dua minggu. Namun, karena tidak mampu membayar biaya perawatan rumah sakit, keluarga memutuskan untuk pulang rawat jalan. Menurut keterangan dokter, urat saraf bicara sebelah kanan Nuriska mengalami kejapit sehingga membuat anggota tubuhnya tidak bisa bergerak. Untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan pos splitletco.